Pemirsa ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat di Padang Sumatera Barat mengikuti napaktilas Hari Bela Negara yang jatuh pada setiap tanggal 19 Desember. Sambil membawa obor dan berpakaian ala pejuang, mereka memperingati perjuangan PDRI yang sempat terlupakan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI hingga tetap ada hingga hari ini. Napaktilas memperingati Hari Bela Negara diikuti ribuan peserta yang berhasal dari berbagai elemen. Mulai dari pelajar, organisasi pemuda, hingga intensi pemerintah. Dengan membawa obor dan berpakaian ala pejuang, peserta pawai menyusuri sejumlah ruas jalan di kota Padang. Napaktilas sengaja digelar untuk mengenang kembali perjuangan PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang dipimpin Sabrudin Prawiran Negara dalam menyelamatkan kedaulatan Republik Indonesia. Ini kan satu sejarah besar yang ada di Indonesia yang memang sebagian rakyat kita melupakannya atau terlupakan, termasuk juga bagi warga di Sumatera Barat, apalagi bagi para pemerintahan tentang peristiwa pemerintahan Darurat di Indonesia yang pada waktu itu Bukano dan Bukata ditahan oleh belakang. Dan pemerintah pada waktu itu tidak ada pemimpin dan langsung diperintahkan oleh Bukano-bukata-bukata sebagai pernegara untuk membentuk pemerintahan dan itu dibuatnya di Bukit Diki atau di Sumatera Barat. Dan kemudian perjuangan itu melalui banyak tempat, tidak hanya di Bukit Diki, ada juga di Bukul Kota, di Bukuli Agam, di Solosata, di Sundung, dan juga di Kota Padang. Peringatan Hari Belakang Negara baru diperingati setelah keluarnya kepres nomor 28 tahun 2006 tentang dijadikannya deklarasi PDRI pada 19 Desember sebagai hari bela negara. Kala itu, para pejuang PDRI dibantu rakyat Sumatera Barat harus keluar masuk hutan untuk mempertahankan kedolotan negara akibat ditahannya Soekarno dan Hatta saat agresi militer Belanda kedua. Saat itu, Ibu Kota Negara dipindahkan dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi. Aidil Ikhlas, Berita Satu Padang, Sumatera Barat.